Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobahal khair Kaifahalukum Alhamdulillah Inna nabi khairin Alhamdulillah Kelas 4 kita berjumpa lagi Dengan materi bahasa Arab Untuk kali ini kita akan Mereview beberapa Kosa kata Ism isyaroh dan Ism domir Dalam bab 1 yaitu Bab ta'aruf atau perkenalan Sebelum kita mulai Pelajaran kita hari ini Mari bersama-sama kita mengucapkan Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Dalam materi review ta'aruf Kali ini kita akan belajar Ism isyaroh kata tunjuk Mufrodat kosa kata Dan ism domir kata ganti Yang pertama yaitu Ism isyaroh atau kata tunjuk Ada hadha Dan juga hadihi Kata hadha dan hadihi Memiliki arti ini Hada untuk mudakar Dan hadihi untuk mu'anas Kemudian ada lagi kata Dalika dan juga tilka Keduanya memiliki arti itu Jika dalika diberuntukkan untuk mudakar Maka tilka untuk mu'anas Apa perbedaannya Jika hadihi dan tilka Bendanya kebanyakan dia memakai Huruf ta' marbuta di akhirnya Namun berbeda halnya dengan hadha dan telika Di kedua benda tersebut Tidak memiliki huruf ta' Mari kita lihat pada contoh kosa kata berikut Mari beralih pada mu'frodat Mufrodat yang pertama Hadha tilmidun Ini murid laki-laki Hadihi tilmidatun Ini murid perempuan Dalika ustadun Itu guru laki-laki Tilka ustadatun Itu guru perempuan Selanjutnya kita beralih pada isim domir Yang pertama ada ana Artinya saya Anta kamu laki-laki Anti kamu perempuan Nah nu kita atau kami Hua dia laki-laki Hiya dia perempuan Sudah paham ya anak-anak Tentang kata ganti Jika saya berarti memakai ana Jika kamu laki-laki Maka memakai anta Jika kamu perempuan Maka memakai Anti Nah jika contohnya Saya murid Saya murid Muridnya perempuan Berarti ana Tilmidatun Alhamdulillahirrabilalamin Selesai sudah materi kita kali ini Jangan lupa Don't forget to pray on time Don't forget to recite holy quran Don't forget to obey your parents Don't forget to study at home And be careful Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati